Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Reo And welcome to the Red Zone Yo, dalam kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan nih sobat Membaca Chat Story Horror dari Sonic XC Part 3 Bagi kalian yang belum menontonnya di part sebelumnya Kalian bisa mengklik link yang ada di atas ini ya Tonton dulu cerita tersebut Nah, singkat cerita mengenai part sebelumnya Yang mana ternyata Sonic XC ini yang telah melukai teman si Aldo Yaitu Rizwan dan Sineco Ternyata Sonic juga telah mengirimkan suatu paket nih sobat Yang berisikan boneka Sonic XC Ketika boneka itu di unboxing dan dihancurkan oleh si Aldo Ternyata boneka itu mengeluarkan darah men Nah, bagaimanakah cerita di Chat Story Horror Sonic XC Part ini, terus saksikan ya Oke, Chat Story Horrornya sudah dimulai ya sobatnya Ini merupakan lanjutan chat dari chat yang kemarin ya Oke, ping-ping, kenapa kamu gak ngabarin aku? Apa yang terjadi? Oke, ini si Rizwan ya Mengabari si Aldo Soalnya kata dia Tolong kabari dia ya Setelah menghancurkan boneka itu Apa yang terjadi gitu Tapi si Aldo ini belum ada memberi kabar gitu Makanya ditanyai dulu Sorry Rizwan Aku sekarang lagi sembunyi Aku takut Wih, apa yang terjadi ini sobat? Kamu di mana? Apa yang terjadi? Oke, sepertinya ada terjadi hal genting ini Kita tunggu dulu ya Sampai-sampai si Aldo bersembunyi Aku sekarang di dalam lemari Sembunyi Aku ketakutan Wih, dia sembunyi di dalam lemari ini sobat Wah, apa yang terjadi ini ya? Ada apa? Ada Sonic lagi Oke, apakah Sonic telah muncul kembali Sehingga si Aldo bersembunyi? Boneka itu bagaimana? Udah gak buang? Oke, jadi sebelumnya Di part sebelumnya itu Si Aldo ini menghancurkan boneka ini Dengan pisau ya sobat ya Dan disuruhlah buang oleh si Rizwan Setelah menghancurkan itu Oke, boneka itu sudah aku buang Jadi buangnya bahkan juga dibakar oleh Aldo tuh sobat Oke, terus Tapi boneka lainnya tetap muncul lagi Wah Astaga Kok bisa? Oh, gila sobat Jadi yang jauhkan itu boneka Datang lagi boneka yang lain Wah, ngeri juga ya Dimana boneka lainnya itu berada? Ada di depan sobat Aku lagi di kamar Kenapa gak kamu hancurkan Lagi boneka itu Oke Itu boneka disuruh dihancurkan lagi ya sobat Aku gak berani Aku ketakutan sekali Waduh Seru gak sobat ya Padahal boneka pertama itu udah dihancurkan Tapi muncul lagi boneka yang lain Aku ketakutan sekali Aku langsung kabur Waduh Harusnya Dihancurkan lagi boneka itu Iya betul sobat Seharusnya dihancurkan lagi kan Mana tahu itu boneka Berbahaya kan Gak bisa wan Ini karena si Ando gak bisa ya Nampak dia bilang gak bisa Sepertinya Soalnya Ese benar-benar marah Kepadaku Bahaya sekali ya sobat ya Mungkin bisa jadi Dia marah Soalnya si Aldo ini Agak susah ditampak Polisi Sonic soalnya Di luar kamarku sekarang terdengar suara Seperti larian Mungkin Sonic sedang mencari GUM Oh my god Bagaimana ini Kalian tahu sendiri ya kan Kayak mana Larian Sonic itu Sangatlah cepat sobat Dan sekarang dia sedang mencari Aldo Aldo yang sembuhi di dalam lemari Bagaimana ini Kamu harus hubungi polisi cepat Aku udah hubungi Aku udah coba hubungi tadi Tapi kamu harus hubungi juga Oke Ya harus sama-sama hubungi kan Soalnya polisi agak kurang percaya Dengan Sonic Oke Oke jadi Si Rizwan telah menghubungi polisi ya Cuman polisi tidak percaya nih Dengan perkataan Rizwan Ya mana ada Sonic XC Menyerang manusia gitu kan Kan itu hanya film aja gitu Oh ternyata si Aldo juga sudah menghubungi ya Sama denganku Polisi juga tidak percaya Aku pun bingung Sampai kapan begini Oke jadi mereka Berdua nih Sama-sama telah menghubungi Sonic Menghubungi polisi Tapi tidak ada respon Sobat Oke Tidak bisa begini terus Kita harus cari solusi Nah Betul sobat Kita tidak bisa terus Bersembunyi Dan Jadi makanan Si Sonic itu Kita harus Bersembunyi gitu Iya bagaimana Aku akan ke rumahmu Nah Si Rizwan yang masih di rumah sakit Mau ke rumah si Aldo Oh nekat Jangan kamu masih sakit Gak Menang Aku kuat Kata si Rizwan ya Sepertinya Sonic itu Gak berani Kalau Kita berdua Ya betul sobat Karena Dari cerita-cerita sebelumnya Sonic itu Menyerang ketika Udah sendiri aja Itu orang itu Udah sendiri aja Baru diserang ya Cuman kalau udah berdua Dia hanya memberikan Ketakutan aja Gitu Ya udah deh Sini cepat Ya aku lagi Nunggu Gojek ini Kamu sabar Oke Jadi Si Rizwan akan Menyamperi dan Menemani si Aldo Sepertinya Kamu hancurkan dulu Boneka itu Masih ada pisau Di tanganmu Oke Sambil menunggu Si Aldo Eh Si Rizwan ya Aldo ini disuruh Untuk menghancurkan boneka itu Dulu dengan pisau Oh Dan pisau itu Masih di tangan Si Aldo ya Masih pisau inilah senjataku Oke Cuman pisau lah senjata Si Aldo Baguslah Sambil menunggu Hancurkan boneka Itu Oke Sambil menunggu Rizwan ya Hancurkan dulu boneka itu Oke Mana tau Itu adalah Sonicnya Mungkin Oke Mana tau itu adalah Sonicnya mungkin Oke Agak Bagus ya Ide nya ya Untuk menghancur Boneka itu lagi Cuman Agak sedikit berbahaya lagi Bukan Itu bukan Sonic Oke Boneka itu Dibilangnya bukan Sonic Bagaimana Kalau nanti Dia marah lagi Kalau aku hancurkan Seperti Tadi Tenang Nanti Aku akan sampai Tepat waktu Oh Oke Rencana kita adalah Sebelum aku datang Boneka itu Harus Hancur Supaya Kekuatan Sonic Yang ada Di boneka Itu Berkurang Oke oke Betul itu Sobat Bisa jadi juga Mana tau Itu kekuatan Sonic Soalnya di part Sebelumnya Ketika Si Aldo ini Menghancurkan boneka Itu Boneka itu Keluar darah Sobat Nah Mana tau Itu adalah Pisan darah Si Sonic XC Kan Oh Oke oke Akan aku Aku akan Melakukan Rencana itu Oke Si Aldo Oh my God Men Tengok itu Sobat Si Sonic Si Sonic Sudah dihancurkan Dan keluar Darah Men Tengok itu Lehernya Dipotong Wow Dan keluar Darah Di boneka Itu Oh my Men Mengerikan Sekali Keluar Darah Lagi Betul Sekali Mana ada Boneka Keluar Darah Gitu Kecuali Itu Boneka Ada Samput Pautnya Dengan Sonic XC Astaga Keluar Darah Keluar Darah Lagi Bagus Kerja Bagus Oh my God Udah Selesai Si Aldo Setelah Melakukan Tugas Itu Aku Takut Cepat Sini Oke Aku Di Depan Rumah Oh Si Rizwan Telah Sampai Di Rumah Aldo Cepat Buka Pintu Dan Telah Sampai Di Rumah Aldo Dan Di Depan Pintu Oke Oke Kata Si Aldo Dia Akan Memuka Pintu Sudah Dua Boneka Yang Dia Hancurkan Dan Disemleh Dan Keduanya Mengeluarkan Darah Men Oke Oke Sobat Bagaimana Menurut Kalian Cari Story Horror Kali Ini Kalau Ada Lanjutannya Nanti Aku Buikinkan Kalian Tunggu Videonya Dan Aktifkan Lonceng Channel Video Ini Supaya Kalian Tidak Tinggal Video Terbaru Dari Bang Redo Oke Sobat Jangan Lupa Follow Instagram Saya Renaldo Redo Nanti Update Video Terbaru Akan Ada IG Itu Oke Sampai Jumpa Lagi Lagi See you Next Time And Bye